Hai! Balik lagi bersama aku Lissa Sindia. Kali ini kita mau bahas Korean Haul Produk. So, aku bakalan bahas, kali ini aku bakalan bahas skincare. So, gimana kelanjutannya? Stay tuned. Oke, produk pertama ini ada Game Miracle Black Pearl O2 Bubble Mask. Ini dari The Saem. Dan kalian bisa lihat, pertama-tama kita bahas dulu packagingnya. Kalian bisa lihat packagingnya ini menarik banget. Bentuknya ini tutup gini. Dan dia pump gitu, jadi tinggal pencet aja untuk keluarin dan dia ada tutupnya juga. Tapi sayangnya, aku nggak tahu ya, mungkin karena aku antara aku salah naruhnya atau gimana, tapi kadang tuh ini suka bocor-bocor gitu. Tapi nggak masalah sih, ini bakalan tutup higienis. Kayak mungkin karena aku naruhnya sembarangan, jadi dia suka bocor-bocor gitu. Jadi itu harus diperhatiin ya, guys. Naro skincare-nya jangan sembarangan, jangan ditebalikin gitu. I'm so sorry, aku suka tebalikin juga. Kalau dari menurut aku tuh packagingnya lumayan simple dan aku lumayan suka. Karena mereka warnanya kayak abu-abu hitam gini. Dan ini tuh kerehatan keren banget. Dan doi ini tuh lumayan gede. Lihat, ini tapak tangan aku. Tapak tangan aku lumayan gede btw, bisa semuka aku gini. Terus selanjutnya dari tekstur. Si teksturnya ini, dia ini tuh pertama-tama tuh pas kita kayak semprotin dikit gitu, dia bakalan kayak ada glitter-glitternya gitu. Dan dia tuh bentuknya gel. Gel yang ada glitter-glitternya, sumpah cantik banget. Aku suka banget pas kayak langsung ditopin gitu. Terus aku ulesin, dia bakalan kayak mengkilap-mengkilap glitter-glitter gitu. Sumpah cantik banget. Tapi yang kalian butuh concern itu adalah dia cepet banget berbusanya. Jadi dari gel itu kita ulesin, dia bakalan muncul busa-busa gitu. Dan dia tuh atraktif banget di mata aku. Aku langsung kayak satisfying gitu. Tapi aku gak ngerti ya, apa mungkin karena kondisi kamarku banyak oksigennya, atau memang dia secepet itu gitu. Biasanya untuk beberapa detik gitu, 5 detik, 6 detik, dia langsung kayak keluarin busa gitu. Nah doi ini ada kandungan mutiara hitam dari Laut Tahiti. Dan oksigen bubble. Dengan 5 hasil yang instan. Jadi hasilnya itu yang pertama adalah brightening alias mencerahkan. Detoxing. Terus exfoliation. Purtinning. Sama skin glow. Jadi kalian abis pakai ini kulit kalian bakalan glowing. Percayalah. Karena memang dia ini ada kandungan mutiara hitamnya. That's why pas kita olesin, dia bakalan kayak sparkle, sparkle, splendid gitu. Nah terus dari cara pemakaiannya adalah yang pertama itu kalian harus bersihin wajah kalian. Bener-bener bersih. Terus kalian olesin ini ke seluruh wajah kalian. Abis itu tungguin sekitar 5 sampai 10 menit sampai busanya itu keluar-keluar. Jadi dia bakalan jadi berbusa. Muka kalian bakalan berbusa. Beneran bakalan berbusa. Aku gak bercanda. Bakalan ada berbusa gitu. Jadi sebisa mungkin jauhi area sekitar mata sama bibir sama hidung. Lubang hidung maksud aku. Karena aku takutnya busanya tuh masuk ke mata atau ke hidung. Dan di penganjuran pemakaiannya juga bilang gitu. Misalnya jauhi area mata atau bibir. Dan di aku ini tuh bener-bener beneran bikin kulit aku langsung glowing. Pas aku juga satisfying liatnya. Pas dia berbusa-berbusa gitu aku suka banget. Tapi sayangnya kalau di kulit mamaku. Mamaku kan termasuk yang sensitif banget. Dia ngerasa dia agak perih. Tapi setelah itu kulitnya tuh berasa bersih. Terus berasa kenyal juga. Dia bilang seperti itu. Cuman karena dia sensitif dia agak perih gitu. Jadi memang dia agak sensitif gitu. Ke produk-produk skincare yang baru dicoba. Ini kalau mamaku. Karena tipe kulit dia itu tipe kulit berminyak dan sensitif. Nah kalau dari harga. Sebenarnya harganya tuh cukup. Bukan cukup ya. Emang amat sangat pricey sih. Jadi dia ini Rp699.000 harga normalnya. Jadi sekitar Rp700.000an. Tapi sekarang lagi ada diskon gede-gedean. Dan dia harganya jadi Rp350.000. Setengah harga gitu. Bayangin ini setengah harga. Rp350.000 dari Rp700.000. So kalian tinggal cek aja shoppingnya mereka. Atau cek aja Instagramnya mereka. Karena ini worth it banget. Fungsinya juga ada banyak. Dan bener-bener kerasa. Langsung sekali pakai. Dan ini satisfying banget. Aku ngerasa kayak. Aku pengen cobain lagi-lagi-lagi. Dan lagi gitu. Tapi inget ya. Gak boleh berlebihan. Tapi. Aku cuma yang. Suka. Lihatnya gitu. Karena kayak berbusa gitu. Oke next product. Ini dari. Itiskin. Hyaluronic Acid. Jadi ini moisturizer tonernya mereka. Dan kita bahas dari packagingnya dulu. Kalau dari packaging. Seperti yang kalian lihat. Ini eksklusif banget. Ini tuh botol kaca. Tapi lumayan kuat. Jadi dia gak. Langsung kayak. Jatuh pecah gitu. Enggak. Ini pernah jatuh juga. Kalian bisa lihat. Ini ada. Tanda agak-agak somplaknya gitu. Apa yang nyebutnya? Kalau aku sih. Kayak agak terkikis gitu. Ini sedih banget. Gak sengaja waktu itu jatuh. Tapi dia tetap bertahan. Karena ini tuh kacanya kaca tebel gitu. Jadi bener-bener. Packagingnya ini mahal. Si. Terus dia juga gak gampang bocor. Karena ini tutupnya aman banget. Dan. Dia ini kalau keluar tuh. Kayak agak dikit-dikit gitu loh. Jadi gak langsung keluar. Banyak gitu. Enggak. Dan ini termasuk yang keluarnya tuh dikit-dikit gitu. Next ini ada tekstur. Jadi doi ini teksturnya sebenarnya lebih kental gitu. Jadi dia gak cair kayak toner-toner. Pada umum ya. Tapi dia lebih kekental. Terus kalian juga bisa ngelihat kayak teksturnya itu. Dia itu cuman bertekstur. Untuk essence-nya. Dan dia ini sebenarnya lebih mirip essence. Seed Massey. Untuk teksturnya ya guys. Nah doi ini fungsinya untuk melembabkan. Jadi memberikan kelembatan alami kepada kulit. Dan untuk elastisitas kulit. Serta untuk mengencangkan kulit-kulit wajah kalian. Jadi ini bermungsi banget sebenarnya buat kalian semua. Yang punya kerutan-kerutan halus di wajah kalian. Kalian bisa pakai ini. Karena aku lumayan nyaman juga pakai ini. Tapi karena dia teksturnya agak kental gitu. Jadi dia gak bisa untuk face. Mask gitu sekaligus gak bisa. Jadi dia pengajuran pemakaiannya dari yang aku pakai selama ini. Cukup diolesin aja. Ditepuk-tepuk manja ke wajah kalian. Nah aku pakai ini tuh lumayan sih. Dia lumayan membantu kalau misalnya kita ada lingkar mata hitam. Atau kita berasa capek banget. Ini kalau pakai ini. Dia benar-benar memois kulit kamu. Dengan baik. Untuk harga. Meskipun packagingnya kelihatan mahal. Seperti yang gak lihat. Tapi harganya tuh lumayan terjangkau menurut aku. Sekitar 150 ribuan. Mungkin sekarang lagi diskon. Sains banyak banget produk yang lagi diskon. Tapi terakhir aku lihat itu. Ini tuh harganya 82 ribu. Di official store-nya mereka di Shopee. 82 ribu terakhir aku lihat. Aku gak tahu sih sekarang udah balik normal. Atau turun malah. Aku gak tahu. Pokoknya yang terakhir aku lihat itu. Ini sekitar 82 ribu. Terus ini tuh baunya cukup nyaman sih di aku. Aku tuh tidak merasa terganggu akan bahunya. Jadi dia kayak fine-fine aja gitu. Aku pakai. Ini akhirnya sampai dia udah mau habis sekarang. Wow. Dan dia ini mengandung hyaluronic acid. Jadi hyaluronic acid ini tuh berfungsi banget untuk anti penuaan sama elastisitas kulit. Next product ini ada dari Soliev. Ini healing herb lip and eye makeup remover. Jadi. To be honest. Kayak aku tuh tipe-tipe mata yang agak sensitif sebenernya. Jadi kalo misalnya softline skukotor. Aku merasa kayak gatel banget gitu. Terus kalo misalnya aku bersihin wajah pakai micellar water. beberapa merek atau beberapa brand aku ngerasa mataku tuh perih banget. Jadi mataku tuh sensitif banget. Sekarang sama kayak debu-debu gitu. Nah kalo aku pakai ini. Aku sama sekali gak ngerasa perih. Aku sama sekali gak ngerasain sakit-sakit yang gimana. Biasa aku rasain kalo aku pakai micellar water yang lainnya. Jadi aku ngerasa mataku tuh cocok banget pake yang ini. Si Soliev healing herb ini. Ini tuh karena mungkin dia juga kayak khusus lip and eye gitu ya. Jadi dia gak perih sama sekali. Terus bersihnya juga gampang. Sometimes kalo aku pakai pembersih makeup yang lain. Kayak eyeliner aku atau. Karena aku makeup art juga kan ya. Jadi aku suka pakai eyeliner yang gimana-gimana gitu. Terus pakai bulu mata yang berlapis-lapis. Atau pakai face paint di area mata. Ini pakai ini tuh aman. Karena aku pernah kejadian. Aku pakai face paint terus aku bersihin. Tapi ternyata face paint aku tuh masuk ke mata. Sisa-sisanya gitu. Terus itu perih, parah. Tapi kalo pakai ini aman. Jadi dia langsung hilang gitu. Jadi kita gak perlu banyak usaha untuk bersihin area mata. Kalo pakai ini. Untuk tekstur sebenernya dia kayak air sih. Cuman dia ada pinjak kayak gitu. Nih kalo kalian lihat. Jadi sebelum pakai tuh kalian harus kocok dulu. Karena dia ada kandungan minyaknya juga. Tapi teksturnya itu anehnya dia kayak air. Jadi beli-beli jatuh gitu kayak air. Cuman warnanya aja yang agak kuning-kuning gini. Tapi teksturnya ini bener-bener kayak air. Nah untuk packaging sebenernya sama aja sih. Kayak mistler water yang lain juga. Bentuknya kayak gini. Ada stickernya. Terus bentuknya seperti gini. Sama kayak mistler water kebanyakan. Cuman dia stickernya gemes-gemes gitu. Ala-ala nature-nature korea gitu. Nah untuk bau. Anehnya tuh doi tuh kayak bau-bau bunga-bunga. Gerinti-gerinti gitu. Dan aku lumayan suka sama produknya solid ini. Karena beberapa di produknya itu bener-bener bau green tea. Dan itu enek banget. Sense kayak aku juga suka bau-bau maca-maca green tea gitu kan. Terus kalau dari harga. Dia ini sekitar 120 ribuan. Tapi ya balik lagi. Karena sekarang abis pandemic. Jadi pasti harganya banyak juga yang lagi sale. So kalian bisa lihat aja di official store-nya mereka. Ini nextnya itu dari The Face Shop. Sebenernya aku lumayan kecewa. Karena kurang sesuai sama ekspetasi aku. Dia ini bamboo shooting gal gitu. Jadi dia bambukan dulu. Dulu aku tuh kayak penasaran kan. Karena biasanya aloe vera shooting gal. Tapi kali ini bamboo shooting gal. Jadi aku beli ini. Karena waktu itu lagi ada diskon gede-gedean juga di store-nya. Jadi buy one get one. Jadi aku beli satu lagi buat pacar aku. Dia salah. Kita suka diskonan kok. Tenang-tenang. Aku juga suka diskon. Nah dia ini bahan dasarnya tuh bambu. Karena fungsinya tuh sama kayak shooting gal yang lain. Bisa untuk melembabkan seluruh area wajah dan tubuh kita gitu kan. Tapi kalau aku pribadi aku kurang suka. Karena dia juga gampang banget ngerepnya gitu sih. Jadi abis diolesin gak berapa lama langsung kayak tering lagi kulit aku. Gitu. Cuman kalau untuk dia ini yang aku suka adalah. Dia ini ngaruh banget di rambut aku. Jadi kalau misalnya kayak rambut aku berasa kering banget. Aku pakai ini. Setelah itu rambut aku berasa lembab. Dan dia tuh kayak nyatu gitu loh. Nyerap gitu loh di rambut. Jadi gak lengket yang lebay-lebay gimana-gimana gitu kan. Karena biasanya kalau misalnya pakai shooting gal di rambut. Itu bakalan berasa lengket banget gitu kan. Tapi kalau pakai ini gak berasa lengket sama sekali. Plus kalau bau sebenarnya dia tuh ada scene unik gitu sih. Dia ini baunya kuat banget. Jadi kalau misalnya kalian yang terlalu sensitif bau-bau. Atau gak suka bau-bau yang agak manis atau yang. Gimana ya jelasinnya ya. Pokoknya bau-bau yang agak manis gitu loh. Tapi ini lebih manis ke kayak herbal gitu. Kalian ngerti kan ya manis herbal. Kan herbal kan kadang suka ada yang pahit gitu. Nah ini gak pahit. Ini lebih ke manisnya herbal gitu. Mungkin mirip cengkeh tapi bukan kayak cengkeh. Mirip doang ya guys. Tapi bukan kayak cengkeh. Mungkin kalau kalian yang gak suka bau-bau kayak gitu. Aku gak menyarankan ini. Tapi kalau kalian gak masalah sama bau itu. Ya ini lumayan bagus. Karena ini juga gede guys. Waktu itu tuh aku beli 100 ribu dapet 2. Bayangkan 100 ribu dapet 2. Bayangkan 100 ribu dapet 2. Bayangkan 100 ribu dapet 2. Nah kalau sekarang aku gak tau sih. Karena waktu itu lagi diskonan juga kan. Nah itu dia Korean haul dari aku. Gimana menurut kalian? Please banget like video ini dan komentar di bawah. Apa pendapat kalian soal video ini. Atau tentang produknya. Atau kalian punya ide-ide lainnya. Please banget curahkan di komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe aku tentu saja. Karena akan ada banyak konten-konten menarik lainnya di YouTube channel aku. Dan jangan lupa untuk turn on notifikasi. Supaya kalian tau ada update terbaru dari aku. Alias kalian dapet notifnya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media aku. Ada Instagram dan juga ada TikTok. Jadi Instagram dan TikTokku ini tuh banyak banget konten-konten beauty lainnya. Entah itu tutorial atau makeup series atau POV. Buat kalian semua yang suka POV. Dan pengen pastinya akan ada banyak giveaway di akun sosial media aku. So jangan lupa untuk follow itu. Instagram aku at Lisesindia. Dan TikTok aku at Lisesindia underscore. Dan buat kalian semua yang ingin membantu aku lebih nih. Atau berkontribusi dalam konten-konten aku. Kalian bisa donate di Saweria. Ada linknya di bawah. So bebas kalian mau donate berapa aja? 10 ribu atau berapa? Itu seterah. Karena itu bisa membantu aku untuk aku beliin bahan-bahan untuk aku bikin crown aku. Atau untuk bikin horns aku. Dan properti-properti lainnya. Karena jujur aja sampai saat ini aku juga belum mendapat sponsor untuk properti makeup aku. I will. Thank you for watching. See you next video. Bye semuanya. Dadah. See you next video. Bye bye. See you. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Anyway jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Ini yang ini nih. Jangan lupa ya guys. Nonton juga. Jangan lupa. Bye semuanya. Thank you sudah mampir. Dadah. Semoga bermanfaat buat kalian. Bye bye. See you next video. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.